Nah itu tadi tuh berita tentang pencurian alat berat Nah lagi-lagi tentang pencurian nih ada berita selanjutnya tentang pencurian juga Cuman pencurian kali ini beda lor Pencurian kali ini Sama-sama mencuri gue lah Mencuri uang rakyat gitu ya Ini ada kasus dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko Duo terdakwa dituntut 6 tahun dan 6 bulan penjaro Jadi Pado Sidang Kasus Korupsi Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin Bermansaragi bersama rekannya Peby Yonoka Akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Jaksa Penuntut Umum Di pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi Kayak mana beritanya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Sidang tuntutan yang digelar pada 16 Januari 2023 ini Terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin Atas terdakwa Bermansaragi bersama rekannya Peby Yonoka Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim Dengan Hakim Ketua Budi Chandra Pratama Bersama dua hakim anggota Hakim Yovistian dan juga Hakim Hias Hinta Francisca Manalu Di pengadilan Tipikor Jambi, pengadilan Negeri Jambi Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa Dengan kurungan penjara selama enam tahun, enam bulan Dan denda sebesar 200 juta rupiah Subsidar enam bulan kurungan penjara Selain hukuman penjara Bermansaragi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 40 juta rupiah Dalam hal ini terdakwa telah menitipkan uang sebesar 40 juta rupiah Dan meminta hakim mempertimbangkan uang tersebut sebagai uang pengganti Sedangkan uang pengganti terdakwa PB Yonka lebih tinggi Yakni diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 608 juta rupiah Dikurangi uang sitaan sebesar 54 juta 250 ribu rupiah Sehingga total keseluruhan uang pengganti yang wajib dibayarkan Lebih dari 554 juta rupiah subsidiar tiga tahun penjara Iqbal, Cek TV, melaporkan Selamat menikmati